Kita ke kabar lainnya pemirsa pesawat dari Angkatan Udara Perancis tiba di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat-pesawat yang datang antara lain 6 pesawat tempur Raffel, 4 pesawat angkut Airbus A400M, dan 3 pesawat tanker MRTT. Pesawat-pesawat itu datang untuk misi Pegasus 2023 dan akan tiba secara bertahap. Pesawat-pesawat datang, usai mengikuti latihan di kawasan Indo-Pasifik. Direncanakan selama sepekan ini di Indonesia Angkatan Udara Perancis akan melaksanakan kegiatan bersama dengan TNI Angkatan Udara. Pesawat-pesawatnya oke banget. Pesawat ini bisa langsung take off, langsung climbing, tegak lurus, tanpa harus mendapatkan kecepatan. Dia sangat canggih, aerodinamika secara aerodinamik pesawat ini bagus, trust to weight ratio atau daya dorong terhadap beratnya juga sangat baik. Dan dia juga termasuk hemat, bisa terbang jarak jauh, bisa membawa segala macam rudal, senjata canggih, dan semuanya dikendalikan dengan radar yang terbaru juga di dunia. Jadi ini pesawat yang semua pilot ingin menerbangkannya, karena ini pesawat yang performanya tidak kalah dengan pesawat-pesawat unggul dunia seperti F-16, atau Sukhoi 35, atau pesawat F-15, atau dia hanya kalah performa untuk status dari pesawat stat atau pesawat siluman. Tapi untuk performa, ini pesawat-pesawat yang sulit ditandingi dalam pertempuran udara. Artinya pesawat ini akan ditaruh di mana saja? Pesawat ini rencananya akan ditaruh sebagai pengganti daripada skadron tertentu. Saya dengar sih skadron 12 dan 1, namun kan tentu ada pertempuran. Ya, Dassault Travel merupakan pesawat tempur tercanggih di dunia dan masuk kategori jet tempur generasi 4.5. Satu unit travel dibanderol 115 juta dolar US, atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Dan berikut spesifikasi pesawat rafel berdasarkan situs Dassault Aviation. Dan ini adalah spesifikasi pesawat tempur rafel, di mana produsen dari pesawat ini adalah Dassault Aviation Perancis. Dengan tipe pesawat panjangnya 15,30 meter, lebar sayap 10,90 meter, dan tinggi 5,30 meter. Pesawat ini memiliki berat kosong 10 ton, dan berat maksimum lepas landas 24,5 ton, ada pun mesin 2 kali skima, dan kecepatan maksimal 1,8 mach, atau 1.912 km per jam. Jet tempur ini dapat terbang maksimal pada ketinggian 40.000 kaki, dan memiliki radius tempur 1.800 km dengan daya jelajah 3.700 km. dan kecepatan maksimal 3.000 km perhormat. Dan di sini juga mencoba Highhouse KS Plus , dan di sini juga mencoba beradaan takipal dari kami, dan kecepatan maksimal, dan terbang, dan kecepatan maksimal mahalangari. Bukhubislu di kini dan kecepatan maksimal ya jelajah 3.000, dan kecepatan maksimal ini mungkin merah sangat kurus. Terima kasih.